Al-Quran Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus karena Al-Quran adalah yang paling baik bimbingannya yang paling bermanfaat pada semua bidang dalam halakidah, ibadah, muamalah, akhlak Al-Quran akan menunjukkan manusia kepada setiap kebaikan dan keberuntungan apakah dalam urusan agama seseorang maupun dunianya dengan berpegang kepada Al-Quran semua urusan manusia akan tegak jiwa-jiwa mereka akan menjadi suci, bersih keadaan hidup mereka akan menjadi stabil jalan mereka akan menjadi lurus dan mereka akan mendapatkan kesempurnaan dari segala sisi kehidupan itu kalau berpegang kepada Al-Quran dan As-Selah karena Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan ilmu dan pengajaran yang dengannya akan runtuh semua bentuk kesesatan kebatilan dan kejahilan kebodohan Al-Quran adalah kitab terbiah pembinaan yang dengannya akan terrealisasi akhlak-akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang mulia makanya kalau ingin memperbaiki akhlak masyarakat Al-Quran lah sumbernya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk bagi alam semesta basirah bagi orang-orang yang bertakwa penerang bagi orang-orang yang sedang menempuh perjalanan di tengah kegelapan Allah SWT mengumpulkan padanya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan makna-makna yang agung lagi sempurna barang siapa berpegang dengannya niscaya dia telah diberi petunjuk dan siapa yang berjalan di atas titiannya pasti dia akan beruntung karena Al-Quran pintu hidayah yang paling agung dan jalan keberuntungan yang paling mulia Allah SWT berfirman ini di surat Al-Isra' ayat 9 sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya Al-Quran adalah yang terbaik dari kitab-kitab sebelumnya ya kandungannya juga terbaik dari segala sisinya dan yang mengamalkan isi Al-Quran akan menjadi manusia yang terbaik pula sehingga manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW ya kenapa karena kata Aisyah radiyallahu anha khulukuhul Al-Quran karena ahlaknya adalah Al-Quran jadi betul-betul dia realisasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata sehari-harinya jadilah dia manusia terbaik dari seluruh anak keturunan Adam Alayhi Salaam